Intro Selamat bertemu kembali di seri pemikiran asitek Belanda terhadap Nusantara yang merupakan bagian dari materi kuliah asitektur Nusantara di Prodi Asitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Materi kali ini akan berbicara tentang tokoh besar di masanya yaitu Charles Prosper Wolf Schumacher Wolf Schumacher lahir di Tanah India Belanda tepatnya di Banyu Biru, Jawa Tengah dan kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Breda, Belanda dia pernah bekerja bersama Moyen setelah sempat bekerja di Kementer Batavia lalu setelah itu ia kembali lagi bekerja di Kementer Batavia sebagai pimpinan yang bertanggung jawab terhadap perancangan fasilitas publik antara lain pasar dan perencanaan kota Batavia dan kedudukan dia sebagai urban planner Perjalanan selanjutnya, Wolf Schumacher pindah ke Bandung dan membuka firma arsitek bersama adiknya Richard Schumacher yang pada saat itu juga mengajar di TH Bandung di bidang ilmu bangunan Wolf Schumacher justru kemudian menggantikan posisi adiknya di TH Bandung tanggal 1 September 1924 sampai pada bulan Desember 1940 pada kutipan di atas disampaikan bahwa kunjungan Wolf Schumacher ke Amerika Serikat sekitar tahun 1918 sangat membekas dan sangat mempengaruhi karya selanjutnya karena terinspirasi oleh Frank Lloyd Wright dan juga dipengaruhi oleh gaya Amsterdam School banyak yang mengatakan karyanya tidak dipengaruhi oleh gaya bangunan lokal di India Belanda dan itu yang disampaikan juga menjadi pembeda utama antara Thomas Carsten dan Mark Lengpon namun kita akan coba lihat kita akan ulik lebih lanjut karya-karya dari Wolf Schumacher kemudian yang menarik adalah salah satu karyanya adalah Masjid Cipaganti yang secara nyata menggunakan atap tajuk yang merupakan atap yang jamak digunakan oleh masyarakat Jawa khususnya untuk fungsi bangunan masjid atap tajuk ini banyak dipahami sebagai pengaruh dari tipe Meru di tradisi Hindu namun kita akan lihat bagaimana perjalanan karya dari Wolf Schumacher berikutnya dalam salah satu pidato di TH Bandung yang disampaikan Wolf Schumacher pada tanggal 28 Juni 1930 yang kemudian diberi judul tentang estetika di asetektur terkait dengan seni modern di sini Wolf Schumacher lebih mengutamakan fungsi bangunan yang harus kokoh dan indah mungkin kita bisa membandingkan dengan pemikiran dari Vitruvius bagi Schumacher, asetektur adalah seni membangun juga seni memilih dan mengolah bahan yang bahan bangunan yang tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan praktis hal yang pertama kali yang perlu diselesaikan dan menjadi tujuan asetektur adalah kebutuhan akan rukur bukan tentang ide spiritual itu mungkin pernyataan khas bagi tokoh yang memegang teguh modernitas fungsional lebih lanjut bahasan akan berdasar pada buku Tropical Modernity buku yang terdiri dari 152 halaman yang membahas secara kronikal karya-karya Wolf Schumacher yang kemudian terbagi menjadi tiga periode periode pertama yang berlangsung dari tahun 1918 sampai 1920 yang kemudian Schumacher lebih mengutamakan sisi fungsional modern dan masih terpengaruh karakter Eropa yang kemudian periode kedua berlangsung antara tahun 1921 sampai 1924 yang pada karya-karya ini Schumacher mulai memasukkan unsur-unsur ornamen lokal pada bangunannya dan kemudian periode ketiga, periode terakhir yang kurang lebih berlangsung dari tahun 1924 sampai 1940 di mana elemen dekoratif mulai ditinggalkan bentuk bangunan mengarah pada garis-garis horizontal dan vertikal dan mulai muncul kubah berlapis yang diadopsi dari bentukan stupa telah disampaikan di awal tadi bahwa Charles Wolf Schumacher berlangsung bersama adiknya Richard Schumacher mendirikan firma Arsitek pada bulan Mei 1918 sepulang Charles Schumacher dari Amerika firma ini awalnya terdiri dari tiga asisten yaitu JTH Van Oyen dan Job Rehert sebagai jurugambar dan Van Leeuwen sebagai pembuat model atau market sekarang mari kita masuk ke periode pertama dari karya-karya Wolf Schumacher mungkin pada karya ini akan bercampur antara karya pribadi Wolf Schumacher atau apa yang dilakukan bersama adiknya Richard Schumacher pada periode pertama ini tampilan simetrikal menjadi salah satu kekasan bangunan karya Schumacher terutama pada bangunan dengan fungsi kantor Schumacher juga terinspirasi dengan gaya renaissance pada sketsa bangunan Horizon and Crossfield terlihat masih menggunakan kepala kolom ionik lengkap dengan volitude dan di samping itu Schumacher masih kurang beradaptasi dengan iklim tropis lembab pada sketsa bangunan West Shafahendal Maskapi diduga merupakan rancangan Schumacher yang dipengaruhi oleh stupa India mulai muncul ornament atau bentukan khas pada rancangan Selig Music Shop ini merupakan bangunan pertama Schumacher yang menggunakan unsur lengkung pada pojok bangunan yang berada di sudut jalan dan juga menggunakan bentukan yang terinspirasi oleh stupa India pada bagian puncak atap lengkung sudut bangunan tersebut sedangkan pada bangunan Berker & Co. diduga dihasilkan oleh firma Wolf bersama adiknya Richard pada bangunan ini terlihat pengaruh dari Otto Wagner salah satu tokoh asitektur modern awal di Eropa yang mempunyai pendakatan Neorenaissance yang mengutamakan fungsi material dan struktur sebagai basis dasar dalam perancangan asitektur gaya Neopaladian muncul dalam rancangan Pelestan Kinhan yang berlokasi di Cirebon reot bangunan ini diduga terinspirasi oleh karya Frank Lloyd Wright yaitu Holy Hawk House pada bangunan ini berangkat dari ide untuk menata industri yang ada di India Belanda maka dibentuklah sebuah komite yang mengurusi hal perindustrian di tanah India Belanda Wolf Schumacher termasuk sebagai anggota di dalam komite tersebut dan kedudukannya di komisi teknik Schumacher kemudian mendapat mandat untuk merancang sebuah gedung pamer pameran pertama dibuka pada tanggal 17 Mei 1920 bangunan ini menggunakan pendekatan tampak atau fasad bangunan simetris dan menambahkan masa bangunan di kanan dan kiri yang mempunyai ketinggian yang lebih rendah dibanding bagian tengahnya kembali lagi pengaruh Frank Lloyd Wright nampak pada bangunan ini pada periode kedua Schumacher mulai memasukkan ornamen-ornamen yang terinspirasi ornamen yang ada di percandian Schumacher tertarik dengan percandian terlihat dari koleksi personalnya yang dikumpulkan di rumah gaya yang menempel ornamen pada bangunan modern disebut dengan gaya eklektik yang memang berkembang pesat di Eropa atau di dunia di masa awal asetektur modern ornamen yang biasa ditempelkan pada bangunan modern di Eropa diambil dari ornamen klasik Yunani atau Romawi sehingga ada yang apa yang dilakukan oleh Schumacher secara ini mirip dengan apa yang terjadi di dunia pada umumnya terutama yang terjadi di Eropa pada bangunan Insulid Oil Factory merupakan bangunan rancangan firma Schumacher ciri khas rancangan Richard Wolf Schumacher di periode sebelumnya masih cukup kental terasa di bangunan ini yang dibangun pada tahun 1921 dan berlokasi di Braga, Bandung dengan sedikit ornamen sedangkan kasus Jacobson van de Boeck & Co. di Surabaya mulai terjadi transformasi rancangan dari Schumacher dengan memasukkan ornamen klasik Eropa dan lokal sedangkan di Villa New Gondang Dia atau yang kemudian dikenal dengan Villa Merah ada dugaan terjadi pada proses konstruksi Richard sedang melakukan studi di Amerika dan terlihat pengaruh rancangan Frank Lloyd Wright amat rasa di Villa ini pada kasus gereja prostetan battle di Bandung Schumacher lebih beradaptasi dengan iklim tropis dibanding dengan rancangan lain yaitu gereja katolik Santo Petrus di Batavia selain unsur horizontal dan vertikal yang menyerupai salib Yunani Schumacher juga menggunakan atap bertingkat terinspirasi dari atap cukru bangunan Jawa atap bertingkap tiga atau atap cungkup memang kemudian biasa digunakan di atap masjid terutama yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dan ini juga kemudian muncul di masjid Cipaganti seperti di penjelasan di awal tadi sedangkan di pada gereja protestan battle ini kepala kolom di bangunan gereja ini terdapat ornamen daun dan lengkung di sudut atas bagian kepala kolom model ini merupakan adaptasi sumacher dari kepala kolom klasik Yunani model komposit dengan mengganti daun akatus menjadi daun-daun yang ada di India Belanda pada kasus Lloyd Combination sumacher kemudian beradaptasi lebih beradaptasi pada iklim tropis dan elemen India Belanda yang tetap dengan pendekatan bangunan Eropa terlihat atap meru di bagian tengah bangunan untuk mempertegas unsur atau pendekatan simetris pada pasat bangunan kanan dan kiri bangunan kemudian menjorok ke depan dengan atap bertingkap juga amat sedikit foto dari bangunan ini dan bangunan ini sudah tidak ada lagi di kota Semarang mari kita highlight dua bangunan dari Wozumacher di periode keduanya pada kasus Concordia Club pendekatan rancang bangunan Eropa telah benar-benar ditinggalkan oleh Wozumacher diganti dengan pendekatan yang lebih cocok dengan iklim tropis lembab dan juga dilengkapi dengan ornamen makara di ujung pedimen ornamen makara ini menjadi kemudian menjadi ciri khas Wozumacher pada bangunan-bangunan berikutnya adaptasi terhadap iklim juga terlihat pada kanopi yang lebih lebar dan menjorok jauh ke depan serta jendela yang diletakkan agak jauh dari batas luar dinding sehingga kusen lebih terlindung dari cahaya matahari dan hujan pada kasus Fun Drop Office Bookshop amat terlihat kekasan Wozumacher yaitu adanya kalamakara di atas bagian pintu masuk utama unsur garis vertikal horizontal juga nampak tegas serta didesain dengan memperhatikan iklim tropis lengkap di Bandung ruangan dan bagian jendela terlihat terlindungi dari sinar matahari langsung serta hujan tentunya karena overhang yang lebar dan menjorok jauh keluar efek gelap terang dengan bangunan berwarna putih makin mempertegas garis horizontal dan vertikal bangunan serta bukti dari adaptasi iklim tropis lembab yang dilakukan oleh Wozumacher pada periode ketiga perjalanan karya Wozumacher dikatakan sebagai puncak dari karya-karya beliau telah disampaikan di awal bahwa periode ketiga ini bangunan karya Wozumacher justru meninggalkan ornamen-ornamen lokal dan fokus pada adaptasi iklim tropisnya ini juga yang menjadi dasar pemilihan judul dari buku Van Dulemen yaitu Tropical Modernity bangunan yang kemudian dinyatakan sebagai Magnus Opus dari Sumacher atau Maha Karya dari Wozumacher ialah Villa Isola yang dinyatakan sebagai the most luxurious villa in the world pendekatan villa ini bangunan ini adalah bergaya art deko yang dilakukan secara menyeluruh berbeda dengan villa merah pada villa isola Sumacher menggunakan atap datar yang nampaknya mengabaikan adaptasi iklim tropis di sini Sumacher lebih menonjolkan kemampuan teknologi beton bertulang untuk menanggulangi iklim tropis dibanding menggunakan pendekatan bentuk asitektural dengan atap limas namun fasad dari bangunan bangunan villa isola ini masih mengedepankan bentuk fasad simetris serta garis horizontal dan vertikal yang sangat menonjol pada bangunan ini karya berikutnya yang merupakan salah satu karya Wozumacher yang terbaik adalah Grand Hotel Preanger pada karya ini Sumacher meninggalkan semua pakem tradisi untuk bangunan villa atau hotel yang sebelumnya telah dilakukan diganti dengan dekorasi yang mewah ala Frank Lloyd Wright pendekatan ini sesuai dengan konteks kawasan yang merupakan kawasan baru dan berlokasi strategis di jalur utama jalan bos Wozumacher memanfaatkan kesempatan langkah dengan desain yang elegan dan menonjol namun diaskusi dengan secara tepat sehingga hotel ini mengiklankan dirinya secara natural pada bagian penerima hotel ini didekorasi dengan ornamen geometrik dengan pelbagai macam material bangunan antara lain beton, lantai keramik dan elemen yang dipahat pada batu lava lokal tanpa proses poles hotel ini menunjukkan peran Sumacher pada rencana ambisius pemerintah India Belanda yang menempatkan Bandung sebagai ibu kota India Belanda yang baru yang menggantikan Batavia hotel ini merupakan bangunan pertama di Bandung yang menggunakan lift kisah lain yang berkaitan dengan Wozumacher adalah hubungannya dengan presiden pertama kita Insinyur Soekarno Soekarno pernah menjadi mahasiswa dari Prof. Wozumacher dan pernah juga magang di firma Sumacher dan diduga Soekarno terlibat dalam proses perancangan penjara suka miskin yang pada masa berikutnya Soekarno kemudian pernah menjadi salah satu penghuni sel di penjara suka miskin tersebut hubungan terbina dengan sangat baik hingga pada wafatnya nisan dari Sumacher ini diduga dirancang oleh Soekarno di masa berikutnya ketika mahkam Sumacher tidak terbelihara dan hampir hancur keluarga besar Soekarno kemudian merawat dan mencoba melakukan perbaikan kedekatan ini kemudian diduga mempengaruhi Soekarno dalam keputusan menentukan warna pendekatan kebijakan asitekturalnya pada masa tahun 1950 kita akan bisa lihat bagaimana implementasi pemikiran Soekarno tentang asitektur modern ketika kita akan membahas silaban Jika kemudian kita memperhatikan ketiga tokoh yang telah kita bahas Pemaskarston, McClankpon, dan kemudian Wolfsumacher ketiganya tidak hanya mencoba beradaptasi dengan iklim tropis dalam karya asitekturnya tapi lebih jauh dan lebih jauh lagi dengan mempelajari asitektur lokal bahkan mempelajari peninggalan arkeologinya terutama di percandian di Jawa McClankpon mungkin yang paling dekat dengan percandian yang di Trowulan tapi justru tidak mengadopsi ornamennya McClankpon mencari esensi sehingga pada kesimpulan bahwa struktur tendalah yang paling esensial dari asitektur bangunan Jawa Carsten mungkin paling jauh jika dikaitkan dengan percandian sebab Carsten lebih peduli dengan keseharian masyarakat Jawa yang hidup di masa itu Wolfsumacher yang awalnya diduga paling modern justru menempatkan ornamen kalamakara sebagai salah satu contohnya di beberapa karya asitekturnya dan bahkan kemudian kita bisa melihat lambang dari bironya juga menggunakan kepala makara memang pada keberkembangannya karya Sumacher lebih mengedepankan atau mendekatkan diri apa yang dilakukan oleh Frank Lloyd Wright karena memang Sumacher bersaudara mempelajari benar apa yang dilakukan Frank Lloyd Wright Carsten juga pernah berkunjung ke Amerika namun pengaruh ke Carsten lebih kepada pola pendekatan asitektur Amerika pada perspektif tata kawasan mungkin hanya McClank Pond yang tidak terpengaruh apa yang terjadi di Amerika dari ketiga tokoh ini kita bisa mempelajari apa dan bagaimana mereka bersikap terhadap asitektur lokal di India Belanda jadi bukan hanya pada bentuk asitektur asemata yang kita lihat namun kita bisa mempelajari bagaimana proses belajar mereka dan sikap mereka terhadap asitektur lokal menghormati asitektur lokal dan bahkan mengeksplorasi pemikiran-pemikiran dan dasar esensi dari asitektur lokal di India Belanda dengan tersampaikannya pemikiran dari Charles Wolf Sumaker maka serial pemikiran asitektur Belanda terhadap Nusantara telah tuntas kita akan beranjak pada seri berikutnya yaitu pemikir asitektur Indonesia terhadap Nusantara yang akan menghadirkan dan membahas pemikiran dari YB Mangunujaya, FC Laban, Prof. Yosep Riotomo, dan Abidin Kusno terima kasih selamat menikmati selamat menikmati